Terima kasih, ya, khususnya kepada kita, ya, Bu Imas atas kesempatannya dan juga teman-teman semua atas segala peraturan yang laktunya Insya Allah di kesempatan kali ini kita, saya, kelompok 3 ya, kami dari kelompok 3, yaitu saya, Pak Muhammad Tertail dan juga teman-teman saya Adani Serina Insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang ya, bagaimana pendudukan dan juga hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional ya, maka dari itu, dimohon untuk kerjasamanya, perhatikan dan juga teman-teman semua bisa nantinya ada aktif, tentunya interaksi antara kita baik, langsung saja kita sama-sama buka dengan sama-sama membaca, Bas Malah Bismillahirrahmanirrahim langsung saja untuk yang, poin-poin yang pertama yang disampaikan oleh Dih, Dih, sorry eh, gak boleh jadi, definisi pendidikan Islam itu adalah maktanya gitu ya supaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap nah, terus dari aktivitas dari aktivitas mendidik agama Islam itu ada tujuannya gitu nah, tujuannya untuk membantu seseorang atau sekelompok anak lidik dalam menanamkan atau menunggu kembangan ajaran Islam dan nilai-nilai untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya nah, terus ada juga menurut Haruna Sution gitu ya tujuan mengartikan tujuan pendidikan agama Islam itu untuk membentuk manusia taqwa yaitu manusia yang patut kepada Allah dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim yaitu pembinaan akhlak puluh kalimat nah, meski mata pelajaran agama itu gak diganti mata pelajaran akhlak dan itu jadi mata pelajaran agama itu udah mencangkup apa nilai-nilai akhlak dan itu kan terus ada juga yang menurut Fadil Muhammad Fadil al-Jama'li mendefinisikan gitu bahwa pendidikan Islam itu upaya mengembangkan mendorong serta mengajak peserta nidik untuk hidup lebih dinamis gitu dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia dengan proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi peserta nidik yang lebih sempurna baik yang berkaitan dengan potensi akal perasaan maupun perbuatannya terus ada juga mengetikian pendidikan nasional jadi pendidikan nasional itu adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berangkat pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan berubah zaman terus penggunaan Undang-Undang Dasar juga menjelaskan gitu ya bahwa tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa nah dengan demikian maka tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia yang sekarang tujuan pendidikannya seperti itu dinepaskan dalam Undang-Undang No.20 tahun berdiri tiga tentang sistem pendidikan nasional selanjutnya akan disampaikan oleh Tepet selanjutnya selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pendidikan Islam dan pendidikan nasional jadi ada tiga poin tiga poin penting pertama ada bagaimana pendidikan itu sebagai lembaga kemudian juga bagaimana pendidikan ini sebagai mata pelajaran dan yang terakhir adalah pendidikan dalam Undang-Undang tentunya nah yang pertama kita ketahui dulu ya teman-teman semua apa sih kedudukan pendidikan Islam dan juga pendidikan nasional itu bahwa kalau kita melihat disini dari pendidikan itu ya dalam hal kita sebagai warga negara pendidikan agama Islam dan juga pendidikan nasional menjadi salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki setiap kita sebagai warga negara jadi ya kenapa? karena tidak mungkin kalau kita hanya memiliki atau memahami pendidikan Islam saja di dalam diri kita maka sulit rasanya memunculkan sifat nasionalisme ataupun kebangsaan dalam diri kita tapi kalau diantara dua pendidikan ini saling berhubungan kemudian juga sudah muncul dalam diri kita ya maka sejatinya negara itu akan bisa apa jalan dengan makmur aman nyaman dan sejahtera sebaliknya kenapa di setiap negara terlalu banyak problemnya bisa jadi ya dari sisi agamanya kurang kemudian atau kenapa sampai sedetik ini sulit sekali negara tersebut ini untuk maju berkembang atau bahkan bisa memiliki kualitas yang lebih baik di depan negara yang lain karena bisa jadi rasa nasionalismenya tidak muncul dalam diri setiap orang negara apalagi anak mudanya bagaimana bisa rasa nasionalisme ini muncul dalam contoh kecilnya ya sekarang bagaimana bisa rasa nasionalisme itu muncul dalam diri setiap orang negara apalagi anak muda kita karena sampai saat ini saja kalau kita lihat dalam data statistik dari kementerian 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 kreatif Pak Sandiaga Gunon itu bahwa banyak anak-anak muda sekarang di negara Indonesia ini lebih senang dengan seni-seni di luar dari situ saja kita bisa lihat ini memang berarti yang ada di PR bagi kita adalah bagaimana agar anak-anak Indonesia lebih cinta terhadap musik lokal di Indonesia lebih cinta seperti itu ya contoh kecilnya saja kita langsung masuk saja ini kita akan mengambil dari daulai ya mengukakan bahwa ada tiga aspek penting yang pertama ini adalah pendidikan sebagai lembaga nah bagaimana tentu kalau pendidikan pendidikan sebagai lembaga ini penting ya karena kalau saat ini gitu ya kalau misalkan pendidikan ini hanya dipelajari secara sendiri gitu ya ini memang bisa cuman tidak akan sebaik ketika kita belajar pendidikan itu di dalam lembaga makanya ada pendidikan lembaga ini aspeknya ada pendidikan formal pendidikan non formal informal ya maka itu akan dibagi ke beberapa bagian gitu ya nah sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat kita gitu kan nah yang pertama nah disini gak ada ya yaitu ada kita masuk lembaga pendidikan formal tentu ya kalau di kita di negara Indonesia ini mulai nanti berikutnya ya atau di tahun yang akan datang akan diwajibkan bagaimana wajib belajar itu 9 tahun gitu kan dari mulai ya ini PAUD, TK, SD, SMP sampai dengan SMA gitu ya kenapa? karena kalau warga negara Indonesia itu tidak berpendidikan yang baik maka sulit rasanya ketika setiap pribadi itu memiliki masalah akan bisa menentukan atau menemukan jalan solusi terbaiknya gitu kan karena cara menelesaikan masalah orang yang berpendidikan dengan yang tidak itu akan sangat berbeda teman-teman gitu ya kalau orang yang berpendidikan dia akan melihat dulu gitu ya ini pokok masalahnya apa ya dasarnya dari mana dan bagaimana solusi yang harusnya ini kita lakukan gitu kan tapi beda kalau pandangan orang-orang yang tidak berpendidikan atau mohon maafin tidak sekolah gitu kan akan beda cara mereka melihat apa menelesaikan jalan keluarga itu beda gitu ya mungkin akan lebih banyak menggunakan insting manusia sejatinya gitu ya daripada menggunakan apa logika akal gitu ya itu ya makanya kenapa lembaga pendidikan formal ini harus gitu ya kita sebagai masyarakat Indonesia atau kita anak-anak muda gitu ya menyediakan jalur-jalur agar masyarakat yang orang lampu ini bisa bersekolah seperti anak kita gitu kan mungkin teman-teman sekarang enak sekolah dibayarin yang berikutnya ada lembaga pendidikan non-formal nah ini juga kalau non-formal itu biasanya yang dia sifatnya ini lebih kepada di luar eksternal artinya yang tidak resmi tetapi pendidikan ini tetap diutamakan di dalam tersebut gitu kan kayak contohnya misalkan non-formal itu ada sekolah-sekolah alam gitu ya atau kursus dan sebagainya ya memang ini tidak resmi gitu ya nah selanjutnya ada pendidikan informal nah kalau informal itu lebih kepada keluarga gitu ya mungkin bagi teman-teman yang laki-laki atau lagi gitu yang penting yang nantinya sebagai imam dimanapun apalagi yang nantinya jadi pejabat publik gitu kan maka apalagi ini kalau informal yang dimaksud disini adalah pendidikan keluarga gitu ya bagaimana nanti seorang laki-laki gitu ya mampu memberikan pendidikan yang baik bagi keluarganya tidak hanya menumbuhkan rasa cinta tapi menumbuhkan ilmu di dalam keluarganya gitu jadi seperti itu ya nah selanjutnya adalah lembaga pendidikan keagamaan gitu ya nah kalau lembaga pendidikan keagamaan ini tentu ya ini mungkin yang lebih sifatnya khusus yang lebih kepada mempelajari apa-apa hadis kemudian akidah aslak dan sebagainya yang memang lebih mengarah kepada syar'i ya gitu ya ulumur syar'i gitu ya kan sekarang banyak ya ada polo kitab yang khusus saja kitab saja atau bahkan sekarang ada juga menyatukan gitu antara pendidikan agama dengan juga yang umum tinggal kita mengirim nah kemudian yang kedua adalah bagaimana pendidikan islam ini sebagai mata pelajaran nah teman-teman semua ini kalau kita melihat poinnya sangat banyak ya jadi dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia memang ada berapa kerangka penting gitu dalam pendidikan aslam apa islam sebagai mata pelajaran gitu kan banyak ya tentunya aspek-aspeknya baik dari secara rufiak secara pandemiah atau bahkan sejarah jasa dia gitu ya dari dalam dirinya eksternalnya dan juga lingkungan sekitarnya nah ini maka pasti ya pendidikan islam sebagai mata pelajaran itu memperhatikan hal tersebut ya tentang imannya ketakuaannya gitu ya makanya ada ya pak pendidikan islam dimasukkan sebagai mata pelajaran ya makanya gitu ya bagaimanapun sekolahnya harus tetap ada pendidikan agamanya gitu ya karena kalau misalkan umumnya terpuasai tapi agamanya tidak maka secara tidak langsung gitu ya kalau kita lihat secara tidak langsung itu akan kurang sempurna gitu ya atau bahkan tidak apa ya ilmu tersebut tidak akan berjalan dengan baik akan ya sudah gitu ya karena kenapa banyak di negeri kita gitu ya orang-orang pintar profesor doktor tapi ternyata banyak menganggir syariah islam aslam aslam korupsi aslam itu apa bisa jadi karena dari rohianya gitu ya dari dalam dirinya tidak ada penguatan yang khusus yang memang dia mengersiapkan sebelumnya gitu ya sehingga ketika menghadapi hal-hal yang berat seperti itu itu akan mudah sekali untuk terboda beda dengan para sahabat dahulu gitu ya karena sebelumnya sudah didasari sudah ditanami bagaimana pendidikan islam ini di dalam dirinya yang menyambut dengan keimanan ketakuan akhlak berkariman akidahnya semuanya gitu ya maka ketika menghadapi hal-hal seperti itu yang sangat-sangat berat apalagi dalam urusan yang berat dan seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut maka mereka sudah siap gitu kan nah itu ya makanya kenapa pendidikan islam ini dimasukkan sebagai mata pelajaran karena sangat-sangat penting gitu ya Allah Allah ibarat apa kita mau mendarai motor tapi gak tahu nyatanya maka jawabannya jawabannya ada di pendidikan islam itu nah berikutnya terakhir adalah tentunya di dalam undang-undang ya nomor 20 tanggung 23 ya ini sesuai dengan apa kementerian ya pendidikan nasional disini menyampaikan ya bahwa apa inti dari nilai hakikat-hakikat islam itu adalah nilai yang membawa kemaslah hatta ya kemudian juga kesejahteraan bagi seluruh nah itu kan inti dari undang-undang itu juga sama dengan juga pendidikan islam tadi sebagai mata pelajaran gitu ya agar bagaimana hidupnya ini dia apa tenang ya kemudian sejahtera dan sebagainya gitu ya karena viral saja kenapa dia sampai berani membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir pada tahun tersebut gitu ya karena dia takut kepuasanya akan direbut gitu kan nah itu lah penyakit manusia saat ini gitu ya atau bahkan pembedahan kita di negara kita ya karena saking takutnya kekuasaan itu akan berubah maksudnya akan diambil orang-orang lain maka dia akan melakukan bagaimana caranya agar dia tetap bisa apa menaungi kekuasaan tersebut gitu ya banyaknya teman-teman bisa lihat ya dia akan menurunkan anaknya dan sebagainya gitu kan wah wah ini bahagia kan kekuasaan tersebut